Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Lalalalalala 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 Lalalalala Sebuah lagu soleram atau kita sudah selesai? Ya Betul Jadi kayak dirayakan banget Pas betul, itu kan sesuatu yang sulit ya Barusan bagi Dita, tapi kemudian Kita berlebihan Oke Sekarang Dita yang nyanyi Ayo sekarang Dita yang nyanyi Lagu apa Mama dengar Dita nyanyi Ayo lagu yang mana Lagu apa Kasih tauin dulu Yaudah nyanyi Lagu apa Soleram ya Soleram ya Yeay Lalalalalalalala Dita baru di mapping Atau apa enggak ya sebenarnya Enggak bu Enggak ya Soalnya ini Ya nanti Mau satu lagi Mau satu lagi Atau nanti aja Satu lagi Sebentar ya Lagu yang gampang Dita Ini lagu King Kong Atau Happy Aya Happy Aya Ntar dulu dengar Ntar dulu dengar Dengar dulu Iya dengar dulu Mama Mama dengar Ditanya melihat ke Bu Eka nih Oh Dita lihat Bu Eka Tapi kan La 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 doang Bu Iya gak apa-apa Happy Aya Happy Aya Atau King Kong King Kong Yeay Yeay Cato Checklist Checklist dong King Kong Kong Oh sekarang Dita Boleh Boleh Dita Boleh Coba 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 Oh dia tulis dulu Sama Roleplaynya sama Iya Iya Oke oke Oda cukup 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 Ditulis dulu Sama dia Kan gak kelihatan Oh iya Mama Coba gimana 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 Ayo Ayo Oh atau Soleram Oke Happy Aya Atau Soleram Oke coba Lagunya bagaimana Happy Aya dulu ya La 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 当in bu Apa Happy Aya Gua Iee Yaa Kalau anak kecil Tanpa katanya Ini ya bu ya Melodinya Jadi kemana gitu ya Apa Apa Happy Aya Hebat iya betul bukan dia mereka masih masih memegang dengan kata-katanya gitu bisa menyanyikan dengan betul kalau anak yang dengan pendengaran yang normal juga sama awalnya juga begitu Bu awalnya gitu tapi lama-lama sih bisa Oh jadi maklum aja kalau strategi FD betul tadi kata itu ya Bu itu hampir selalu itu-itu aja kalau strategi cuman bagaimana kita diagnostic teaching itu yang harus ada harus dikataskan misalnya goals kita ternyata lebih mudah terlalu mudah untuk kita goalsnya kita harus tingkatkan bisa atau goalsnya terlalu sulit untuk kita kita kebawahkan itu contoh diagnostic teaching kayak tadi yang lagu ya Bu ya yang lagu ya itu juga kalau terlalu tinggi dia kita harus nebak kecilin stopnya iya iya betul kalau jadi tadi kan istilahnya tadinya kan open set ya Bu open set itu kita nggak ngasih pilihan kan ya Bu jadi betul-betul nyanyi terus dia suruh nebak gitu kan ternyata ketika begitu itu terlalu terlalu sulit untuk dita sehingga kita harus membawahkan goalsnya gitu kan caranya adalah jadi lalala nyanyi ya nyanyi jadi lalala jadi ketika goalsnya terlalu sulit kemudian kita kebawahkan dalam hal yang tadi berarti yang tadinya open set apa set terbuka menjadi closet gitu ya Bu ya set tertutup kalau set tertutup tuh ada pilihannya contohnya tadi apa lagu happy birthday atau lagu soleram atau apa gitu dengan begitu tadi ternyata lebih mudah kayaknya Bu ya untuk dita ya dia bisa nebak gitu Iya tapi kalau misalnya saya mau coba lagi dua dulu dua dulu terus nanti masih puluh set juga tapi tiga terus udah gitu kalau misalnya tidak udah bisa saya coba open set ya ya itu itu contoh ibu nanti diagnostic teaching itu ya Bu ya artinya naik turunin gitu kalau misalnya ternyata tadi bagus kalau ternyata dua udah mudah untuk dita kalau pilihannya dua kita tambah tiga bahkan bisa tambah jadi empat bisa jadi lima ya Bu sebelum nantinya open set itu ya bagus sekali kemudian tadi tadi pertanyaan ibu bagus juga kan ini cuman lalala gitu kenapa dia nggak boleh ini apa lihat bikin sebetulnya biasanya anak suka ke distrek ya Bu jadi ketika dia melihat bibir kita juga melihat lagu ya kan ada mendengar juga melihat ya jadi tapi biasanya lebih kadang ini kita kadang eh karena kita nggak bisa kita nggak bisa handle ini kita ya Bu ya tadi sebenarnya saya juga agak salah tuh King Kong badannya lalu saya lalu saya pemenin muka saya kan jadi maju ya lalu gitu jadi iya iya bener-bener bener-bener pertama baru saya sadar apa saya nyanyi itu pertama bisa jadi ada petunjuk lain bisa dari visual bisa dari tadi suara yang membesar dan seterusnya tapi juga itu apa biasanya ketika anak harus mendengar juga melihat dia tidak 100% pendengarannya sehingga enggak terlalu konsentrasi ke lagunya jadinya bisa jadi lebih konsentrasi ke gestur kita atau lebih konsentrasi ke gerakan bibir kita dan selesnya jadi mendengarnya saya nggak terlalu fokus gitu sehingga dia mungkin jadi salah menebaknya dan seterusnya bisa aja bisa ketika begitu bisa tutup mata misalnya gue kita dengar sehingga betul-betul penuh begitu fokusnya konsentrasi banget ke lagu itu gitu ya bisa aja caranya semacam itu saya tutup mata selamat menikmati